Intro Boleh gak saya bertanya? Boleh gak saya tutup pelan-pelan? Boleh bang? Boleh bang? Boleh gak saya bertanya? Boleh bang? Oke oke Jelaskan siapa sih? Hakikat Allah itu Ada yang bisa menjelaskan gak? Oh gampang Kok bisa hakikat Allah itu dibagi dalam tiga pribadi? Silahkan Di muslim ada sifat Allah 20 Apakah Allah 20? Kan tidak Allahnya tetap satu Kalau 20 nitas Kalian bisa terima Seharusnya harus lebih menerima yang namanya Trinitas Disitu Jadi Allah kami itu Allah yang isa Yang kekal Maha kuasa Allah yang isa itu Memiliki firman Memiliki roh Di dalam dirinya Firman dan rohnya itu Kekal Bukan ciptaan Tidak berawal Dan tidak berakhir Itulah Allah kami Jadi Allah yang maha Dalam segala karakter Tabiatnya Sifatnya Dan dia memiliki firman dan roh Sejak kekal Itulah Allah kami Kalau di muslim Allahnya punya firman Punya roh Oke begini ya Saya Saya Tanggapi ya Dalam ayu pasal 11 Ayat 7 Dilarang Kita mengkaji Itu apa Hakikat Allah Karena Kita tidak mungkin Bisa Menggapai Namanya Tuhan Indra kita Tidak akan mampu Itulah kenapa Judaisme Nabi-Nabi dahulu Tidak berani Mengkaji harikat Allah Silahkan baca Ayu pasal 11 Ayat 7 Itulah makanya Dalam Islam Tidak ada yang berani Menggapai Apa itu Allah Bahkan tentang roh pun Manusia itu hanya diberi Sedikit pengetahuan Tentang roh Ya Jadi Kenapa Judaisme tidak berani Membagi Allah Dalam tidak pribadi Karena adalah larangan Karena akal manusia itu Tidak akan Kamu Kamu Judaisme Atau Islam Jangan dulu Bukan Saya harus Harus tahu dulu Posisimu Kamu Judaisme Atau Islam Saya Islam Oke Kalau Islam Kamu pakai Teologi Islam Jangan bawa Yahudi Tapi kalau kamu Judaisme Saya hadapi Judaisme Jadi gini Kalau dalam dialog itu Jangan berdiri Di dua kaki Kamu harus Mampu Menunjukkan Identitasmu dulu Kalau kamu Di sini Berdiri Di dua kaki Maka Sebaiknya Tidak usah dialog Kakinya dua Gimana sih Bukan Berdiri di dua kaki Artinya di dua posisi Bentar Bentar One ways Kamu Tidak Kamu Di sini Yahudi Jadi Yahudi Tiktok Lagi Ya Posisikan dulu dirimu Kamu jadi Judaisme Atau Islam Kalau kamu Judaisme Saya hadapi Kamu sebagai Judaisme Tapi kalau Kamu Islam Saya hadapi Kamu sebagai Islam Oke Saya menggunakan Teologi Islam Ya Oke Tapi Anda Baca dulu Apa nama Ayu Bahasa 11 Saya tujuh Itu larangan Mengkaji Hakikat Allah Karena Tidak mungkin Terjangkau oleh Indra Itulah kenapa Saya bilang Kalau manusia Sudah mengkaji Hakikat Allah Akibatnya Terpecah-pecah Akan bertikai Sampai akhir Antara Tritarian Warnes Triteos Unitarian Itu akan tetap Bersetru Kenapa Sudah dilarang Sama Ini Kok dalam Ayu Pasal 11 Ayat 7 Ya Jangan Mengkaji Hakikat Allah Karena Indra manusia Itu tidak akan Bisa Mencapainya Lalu saya Menggunakan Teologi Islam Dalam Keimanan Saya Sudah jelas Tuhan itu Mustahil Terjebak Dalam Lalu bagaimana Kita melihat Tuhan Saya bacakan Surah Al-Muluk Ayat ketiga Sebentar ya Mas Erben Saya buka Quran dulu Karena saya Harus berbicara Share screen Share screen Kalau apa Supaya lebih mantap Nanti gini Pak Domba Bisa bantu Bantu gak Share screen Quran Pak Domba Pak Domba Silahkan Sebutkan Namanya Ada Pak Domba Bantu Untuk share screen Supaya Kita gali Ayatnya Oke Surah Al-Muluk Ayat ketiga Al-Muluk itu Surat ke berapa itu Surat ke 67 Ya saya bacakan Sajalah Gak usah share Tunggu Share screen Supaya nanti Jangan ada Rempeye Di dalam Apa Bascom Di dalam Bascom Bascom Basal 67 Ayat Ayat ketiga Dan keempat Ayat ketiga Ayat ketiga Dan keempat Apa Ini mau disampaikan Oke Saya bacakan ya Yang menciptakan Tujuh langit Berlapis-lapis Tidak akan Kamu lihat Sesuatu yang Tidak seimbang Pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih Maka Lihatlah Sekali lagi Adakah kamu Lihat sesuatu Yang cacat Ayat keempat Kemudian Ulangi pandangan Sekali lagi Sekali lagi Saya pandanganmu Akan kembali Kepadamu Tanpa Menemukan cacat Dan Ia Pandanganmu Dalam keadaan Apa yang baru Sampaikan dari sini Menyuruh saya Ayat ini jelas Ya Allah menyuruh saya Untuk melihat Alam raya Karena alam raya Ini adalah Ciptaan Tuhan Ketika saya melihat Alam raya Begitu sempurnanya Ciptaan Tidak ada Sesuatu pun Yang cacat Indah banget Ya Ya Nah Maka dari itu Saya pun berpikir Oh berarti Lihatlah Tuhan Dari kreasinya Yang sempurna Begitulah Cara saya Melihat Tuhan Tuhan Dilihat Dari Kreasinya Yang sempurna Alam raya itu Begitu indah Ya Sangat indah Sekali Tidak ada yang cacat Dalam Ciptaan Tuhan Jadi dalam Islam Tuhan Mustahil Bisa terjebak Dalam bangdana Tuhan Bagaimana Kita melihat Tuhan Ya Melihat dari Alam raya ini Ada kaya cacat Betul Betul Seratus Aduh Aku inilah Di selamu Padahal kita diskusi Loh Apa yang sampai Saya sampai Itu Ustaz Munir itu Betul 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 Ustaz Munir ini Oh Ya mohon maaf Saya sudah Oke sudah ya Oke Saya Saya tanggapi bro Silahkan Jadi yang pertama Ayub Pasal 11 Dapatkah engkau Memahami Hakikat Allah Menyelami Batas-batas Kekuasaannya Yang maha kuasa Memang orang Kristen Tidak bisa Memahami Hakikat Allah Secara Sempurna Orang Kristen Bisa Memahami Hakikat Allah Sejauh Mana Allah Menyatakan Dirinya Di tengah-tengah Kehidupan Manusia Bagaimana Allah Menyatakan Dirinya Di tengah-tengah Manusia Maka Di dalam Alkitab Dengan jelas Mengatakan Bahwa Allah itu Esa Memiliki Roh Di dalam Dirinya Memiliki Firman Di dalam Dirinya Dan itulah Yang Allah Nyatakan Tentang Dirinya Berhubung Dengan Ayat Yang Berubaca Tadi Sebenarnya Itu bukan Barang Baru Bagi Orang Kristen Mas Mur 19 Saya Satu Pak Bos Mas Mur 19 Saya Satu Mas Mur Ini kan Ditulis Oleh Daud Daud Ini hidup Sekitar Ribuan Tahun Lebih Seribu Tahun Dari Baginda Muhammad Sebelum Baginda Muhammad Menurunkan Ayat Yang Berikutip Tadi Sudah Dikatakan Di dalam Mas Mur 19 Ayat Satu Dan Dua Ini Langit Menceritakan Kemuliaan Allah Cakrawala Memberitakan Pekerjaan Tengannya Inilah Yang dimaksud Dalam Iman Kristen Sebagai Pernyataan Umum Memang Kalau kita Coba Membandingkan Kristen Dan Islam Seperti Yang Berus Sampaikan Di Dalam Muslim Saya Temukan Bahwa Memahami Allah Dari Pernyataan Umum Sedangkan Di Kristen Ada Yang Namanya Pernyataan Khusus Dan Pernyataan Khusus Ini Hanya Terjadi Di Dalam Iman Kristen Di Dalam Alkitab PL dan PP Apa itu Pernyataan Khusus Allah Menyatakan Dirinya Melalui Malaikatnya Melalui Firmannya Yang Berteofani Allah Menyatakan Diri Melalui Utusannya Para Malaikat Allah Menyatakan Diri Melalui Suara Yang Diperdengarkan Kepada Umatnya Kepada Para Nabi Allah Menyatakan Diri Melalui Sang Firman Yang Hadir Inkarnasi Menjadi Manusia Yesus Kristus Hal Ini Tidak Ada Di Kitab Quran Dan Dan Yang Bro Katakan Sudah Lebih Dahulu Ada Di Dalam Alkitab Bahwa Allah Dimulih Apa Kemulian Allah Dapat Dilihat Dari Alam Semesta Tapi Ini Pernyataan Umum Pertanyaan Saya Tadi Sama Bro Apakah Allah Orang Muslim Memiliki Roh Memiliki Firman Di Dalam Dirinya Iya Atau Tidak Coba Bro Jelaskan Ke Kita Terima Kasih Bro Silahkan Jadi Tolong Saya Kalau Saya Salah Saya Tanggap Apa Kasih Saya Kasih Tahu Saya Dari Pemaparan Anda Anda Ini Contoh Kepada Trinitas Hermogenesis Saya Tidak Ngerti Apa Hermogenesis Tidak Ngerti Aku Saya Tidak Mau Pakai Istilah Trinitas Apa Semua Yang Penting Kamu Jawab Dulu Pertanyaan Saya Allah Allah Itu Memiliki Firman Memiliki Roh Dimana Di dalam Dirinya Di luar Dirinya Kapan Ada Itu Dulu Kecelaskan Oke Ya Allah Itu Adalah Zat Zat Itu Adalah Suatu Bentuk Yang Maha Suci Dan Maha Tinggi Kalau Allah Berbentuk Roh Berarti Allah Tidak Berwujud Karena Roh Itu Sesuatu Yang Tidak Wujud Sifatnya Batin Apakah Allah Mempunyai Roh Ya Baca Surat Ayat 72 Dan Setelah Kami Sempurnakan Kejadiannya Lalu kami Tiupkan Ruhku Ruh disini Ruh Allah Dalam konteks Kepemilikan Tetapi Allah Itu Bukan Roh Allah Itu Zat Zahir Dan Batin Jadi Kalau Allah Berbentuk Roh Pertanyaan Saya Kemas Erben Karena Sudah Saya Jawab Allah Itu Mempunyai Roh Jelas Tapi Allah Zahir Dan Batin Allah Bukan Roh Tetapi Zat Zat Itu Suatu Bentuk Yang Mahas Suci Dan Mahat Dinggi Jadi Pertanyaan Saya Kemas Erben Yang Pertama Apa Itu Roh Yang Tadi Membahas Yang Kedua Kalau Allah Itu Berbentuk Roh Berarti Allah Tidak ada Wujudnya Silahkan Mas Erben Oke Pertanyaan Sangat Bagus Tapi Satu Pertanyaan Saya Belum Kamu Jawab Apakah Allah Memiliki Firman Nanti Kamu Jawab Allah Itu Roh Roh Itu Artinya Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Menjelaskan Tidak Ada Yang Pernah Melihat Dia Itu Artinya Roh Jadi Ini Bukan Berbicara Jad Badat Atau Jad Cair Tetapi Allah Yang Maha Yang Tak Bisa Digambarkan Oleh Manusia Dia Memiliki Roh Roh Itu Artinya Prinsip Hidup Dia Memiliki Prinsip Hidup Karena Dia Memiliki Prinsip Hidup Olehnya Dia Memberikan Kehidupan Maka Dikatakan Di Dalam Alkitab Oleh Roh Allah Allah Memberikan Kehidupan Bagi Segala Makhluk Ayub 33 Itu Pak Dom Ayub 33 Oleh Roh Aku Lupa Oleh Roh Ayub Kayaknya Itu Ketika Roh Ayub Langsung Dicari Di Ayub Coba Ayub Ayub 33 Ayub 33 Ayub 33 Sebentar Saya Cari Dulu Roh Iya Roh Aja Di Ayub Saja Oke 33 Coba Roh Allah Ya Roh Allah Telah Membuat Aku Dan Nafas Yang Maha Kuasa Membuat Aku Hidup Jadi Allah Yang Roh Itu Dia Memiliki Roh Allah Yang Roh Itu Artinya Allah Yang Tak Mengerti Kita Keibana Wujudnya Allah Yang Tak Bisa Kita Jelaskan Dengan Kata Kata Kita Dia Memiliki Prinsip Hidup Itulah Yang Disebut Roh Allah Kuasa Dan Oleh Roh Itulah Ia Memberikan Kehidupan Kepada Segala Makhluk Itulah Allahnya Orang Kristen Pertanyaan Saya Tadi Bro Dalam Iman Muslim Itu Allah Itu Memiliki Firman Bagaimana Firmannya Ada Dimana Firmannya Ada Dan Bagaimana Apa Gunanya Firmannya Itu Boleh Perjelasan Allah Memiliki Firman Firman Itu Wahyu Jelas Ketika Allah Berfirman Ya Allah Berfirman Apakah Bentuk Firman Itu Kitab Suci Yang Diwahyukan Allah Firman Allah Kepada Nabi Nabi Ya Lalu Itu Namanya Adalah Kalam Lalu Adalah Kalam Nafsi Nafs Yang Tidak Ada Huruf Tidak Ada Suara Tidak Ada Bentuk Itu Kalam Nafs Ya Ketika Allah Menciptakan Isa Kata Allah Jadilah Maka Jadi Ketika Allah Menciptakan Adam Jadilah Maka Jadi Makanya Nabi Isa Dan Nabi Adam Disebut Kalimat Allah Jadi Apakah Allah Mempunyai Firman Yang jelas Ya Jelas Buktinya Apa Kitab Kitab Suci Yang pertama Zabur Taurat Injil Dan Al-Quran Jadi Sangat Jelas ya Tetapi Kalau Saya Tertarik Dengan Bahwa Allah Itu Roh Baik Teman-teman Kristiani Sudah Saya Bilang Kalau Roh Itu Tidak Ada Wujudnya Kalau Orang Itu Sesuatu Yang Batin Sementara Dalam Islam Allah Itu Zahir Dan Batin Kalau Allah Itu Berbentukah Berarti Tidak Ada Wujudnya Silahkan Jelaskan Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Tergantung Berupaham Atau Tidak Pertanyaannya Belum Dijawab Kalau Ada Roh Ada Firman Nanti Para Penonton Menilai Jadi Saya Sudah Jawab Tadi Allah Itu Adalah Roh Kalau Dalam Jilohanis Itu Ditulis Roh Semuru Besar Itu Menunjukkan Bahwa Esensi Dia Tidak Terbatas Tak Bisa Dijelaskan Dengan Kata-kata Tetapi Dia Yang Tak Terbatas Yang Tak Bisa Dijelaskan Dengan Kata-kata Yang Tak Terlihat Oleh Mata Manusia Itu Dia Memiliki Prinsip Hidup Dan Itu Yang Disebut Dengan Roh Allah Dan Dia Memiliki Firman Firman Itu Bagi Orang Kristen Itu Logos Logos Itu Arti Kata Benda Jadi Logos Itu Kalau Dalam Bahasa Latin Itu Rasio Pikiran Pengetahuan Jadi Allah Kami Itu Memiliki Pengetahuan Dan Pengetahuan Pikirannya Itu Hikmat Itu Maha Kuasa Dan Yesus Adalah Hikmat Allah Yang Hadir Dalam Wujud Manusia Tapi Bro Tadi Katakan Bahwa Wahyu Allah Itu Adalah Firman Allah Tapi Bro Katakan Ketika Allah Berfirman Itulah Wahyu Pertanyaan Pertanyaan Saya Apakah Allah Berfirman Tanpa Allah Memiliki Firman Karena Menurut Saya Berfirman Ini Kan Kata Kerja Sebelum Dia Berfirman Tentu Karena Dia Memiliki Firman Disitu Baru Saya Juga Tidak Setuju Dengan Yang Guru Sampaikan Bahwa Allah Menciptakan Adam Dengan Berfirman Setahu Saya Tidak Pernah Allah Menciptakan Adam Dengan Cara Berfirman Tapi Diutus Malaikat Ke Bumi Ambil Tanah Kemudian Dibentuk Kemudian Malaikat Juga Yang Meniupkan Kehidupan Mulai Dari Kepalanya Ke Tubuhnya Ke Kakinya Begitu Itu Yang Aku Tahu Di Muslim Tapi Seharusnya Bro Harus Lebih Tahu Baru Kalau Isa Juga Diciptakan Menurut Saya Tidak Diciptakan Isa Adam Aja Diciptakan Dari Tanah Itu Malaikat Kok Yang Disuruh Bukan Allah Sendiri Nah Ini Mungkin Sesuatu Hal Yang Bro Punya Pekerjaan Untuk Menjelaskan Ke Kita Apa Bedanya Firman Dengan Berfirman Kalau Bro Tidak Bisa Jelaskan Ya Susah Jadi Berfirman Artinya Allah Sedang Mengeluarkan Firman Karena Berfirman Wujud Nyata Dari Allah Memiliki Firman Jadi Bro Harus Pertigas Ini Bagaimana Hubungan Roh Allah Dengan Allah Itu Sendiri Allah Bro Yang Jat Itu Bagaimana Hubungannya Dengan Roh Itu Allah Anda Yang Berfirman Itu Bagaimana Hubungan Allah Yang Anda Dengan Allah Yang Berfirman Kapan Firmannya Ada Dimana Firmannya Ada Coba Bro Jelaskan Dulu Oke Saya Jelaskan Disini Apa Itu Kalimat Atau Ucapan Allah Saya Menggunakan Dalil Sesungguhnya Perempamaan Penciptaan Isa Bagi Allah Sama Seperti Penciptaan Adam Dia Menciptakannya Dari tanah Kemudian Dia Berkata Kepadanya Jadilah Maka Jadi Apa Yang Maka Jadilah Sesuatu Itu Jadi Sangat Mudah Bagi Allah Menciptakan Isa Yang Tanpa Ayah Sedangkan Menciptakan Adam Tanpa Ayah Dan Ibu Sangat Mudah Bagi Allah Jadi Dengan Kalimatnya Allah Berucap Jadilah Maka Jadi Nah Bagi Saya Kenapa Isa Tanpa Ayah Ada Sesuatu Keanehan Ada Sesuatu Yang Istimewa Tidak Biasa Kali Kalau Menurut Maman Saya Kenapa Allah Menciptakan Adam Tanpa Ayah Tanpa Ibu Mudah Bagi Tuhan Itulah Maha Kuasa Tuhan Ketika Allah Berfirman Kumpayakun Jadi Maka Jadi Makanya Dalam Surat Al-Imran Surah Ketiga Ayat 59 Sesungguhnya Perumpamaan Penciptaan Isa Bagi Allah Sama Seperti Penciptaan Adam Nah Dalam Iman Islam Nabi Isa Dan Nabi Adam Adalah Kalimat Allah Nabi Yang Diciptakan Oleh Ucapan Allah Ya Oke Saya ulangi Sesungguhnya Perumpamaan Penciptaan Isa Bagi Allah Seperti Penciptaan Adam Dia Menciptakan Dari Tanah Kemudian Dia Berkata Allah Berkata Jadilah Itulah Firman Allah Kata Allah Kalimat Allah Itu disebut Kalimat Allah Jadi Kaka Allah Mempunyai Roh Kan sudah Saya jelaskan Tadi Kenapa Manusia Bisa hidup Karena ada Unsur Hayat Di sana Roh Itu adalah Kehidupan Saya hanya Pengetahuan Manusia hanya Diberi pengetahuan Sedikit Tentang Sedikit Pengetahuan Tentang Roh Hanya diberikan Allah Kepada Hamba Yang dikenakin Manusia Ada unsur Hayat Ada kehidupan Kenapa Ada kehidupan Karena Surat Ayat 70 Setelah Kami Sempurnakan Kejadian Maka Kami Tiupkan Ruhku Ruh Siapa Di sini Ruh Allah Dalam konteks Kepemilikan Makanya Ada unsur Hayat Makanya Manusia Ada unsur Hidup Kenapa Adanya Roh Ya Sudah jelas Ya Allah Itu Zahir Dan Batin Saya Rahu Itu kan Sesuatu Yang Tidak Ada Wujudnya Batin Kalau Tuhan Anda Hanya Berbentuk Roh Tidak Zahir Berarti Tidak Kurang puas Dengan jawaban Silahkan Ya tentu Saya tidak akan Bisa memuaskanmu Kenapa Karena kamu Tidak memaham Apa yang Aku sampaikan Allah Itu Roh Itu bukan Berbicara Wujud Tapi Allah Itu Artinya Allah Itu Tak bisa Dijelaskan Tak bisa Dilihat Oleh Semanusia Karena Dia Begitu Agung Mulia Maka Disebut Allah Itu Roh Tapi Yang Allah Hakikatnya Roh Itu Dia memiliki Roh Memiliki Prinsip Hidup Disitu Ya Tapi Bro Katakan Tadi Penciptaan Adam Sama Seperti Penciptaan Isa Menurut Saya Adam Itu Kan Dari Tanah Sementara Isa Itu Kan Enggak Dari Rahim Perawan Tapi Kok Bro Katakan Sama Tapi Gak Apa Karena Itu Iman Ya Bro Dan Itulah Yang Menegaskan Bahwa Adam Di Dalam Quran Berbeda Dengan Adam Di Dalam Alkitab Isa Di Dalam Quran Berbeda Dengan Yesus Di Dalam Alkitab Karena Adam Di Dalam Alkitab Itu Di Dalam Alkitab Diciptakan Allah Dari Tanah Dibentuk Bukan Diciptakan Dibentuk Dari Tanah Tanah Itu Diciptakan Oleh Allah Allah Menciptakan Tanah Itu Oleh Firmannya Disitu Jadi Kalau Adam Itu Dibentuk Dari Tanah Dan Allah Sendiri Yang Membentuk Bukan Malaikat Disuruh Ke Bumi Bukan Tapi Allah Sendiri Yang Membentuk Dan Tanah Itu Diciptakan Oleh Allah Sendiri Jadi Tanah Yang Diciptakan Tanah Itu Dibentuk Jadilah Adam Baru Diberikan Nafas Hidup Sedangkan Yesus Yesus Itu Adalah Firman Yang Menciptakan Tanah Itulah Yang Dijadikan Allah Turun Ke Bumi Menjadi Manusia Dan Itulah Yesus Kristus Jadi Kalau Isa Di Dalam Quran Memang Bukan Orang Yang Spesial Menurut Bro Itu Sasa Saja Karena Bagi Kami Juga Isa Di Dalam Quran Itu Bukan Orang Spesial Orang Biasa Biasa Saja Itu Dan Kami Gak Kenal Gak Tau Kami Riwayatnya Tetapi Yesus Di Dalam Alkitab Ini Adalah Pribadi Yang Spesial Bahkan Di Atas Spesial Super Super Spesial Kenapa Karena Dia Datang Dan Keluar Dari Dalam Diri Allah Firman Jadi Manusia Karena Dia Selama Hidupnya Itu Tidak Berdosa Dia Punya Ajaran Etika Dan Moral Yang Luar Biasa Dia Pembuat Mujicat Bahkan Dia Mati Bangkit Dimana Kebangkitan Yesus Itu Diiringi Oleh Kebangkitan Orang Saleh Yang Hidup Mulai Zaman Adam Sampai Hari Kebangkitannya Dan Yesus Ini Naik Ke Surga Menyediakan Tempat Bagi Orang Kristen Dan Dia Nanti Datang Di Zaman Jadi Hakim Memberikan Pahala Buat Kam Yang Percaya Hukuman Bagi Mereka Yang Tak Percaya Jadi Kalau Bro Mengatakan Adam Dan Isa Itu Sama Ya Saya Setuju Saja Karena Memang Adam Di Quran Dengan Isa Di Quran Bukan Adam Di Alkitab Dan Bukan Yesus Dalam Alkitab Karena Memang Berbeda Mirip Mirip Iya Yang Namanya Mirip Tentu Bukan Asli Atau Yang Mirip Itu Biasanya KW Bisa KW Satu KW KW Tiga Ada Disitu Bro Jadi Itu Tangkapan Semoga Tangkapan Saya Ini Bisa Bro Renung Renung Kan Kalau Puas Itu Relatif Ya Oke Terima Kasih Silahkan Dari Pemahaman Teologi Anda Berarti Anda Menganut Paham Hermogenesis Beda Dengan Apa Yang Disangkap Diungkapkan Tertulianus Bahwa Saya Nggak Ngerti Itu Jangan Bahas Kayak Gitu Nanti Nggak Ngerti Juga Saya Ngerti Jadi Gini Itu kan Teologi Jangan Nggak usah Lari Kemana Mana Nggak usah Nggak usah Lari Bawa Hermen Apa Semua Nanti Kita pakai Stile-stile Yang susah Juga Kamu Bingung Juga Jadi Gini Kalau Kamu Dialog Sama Saya Kamu Tanggapi Yang Kusampaikan Dan Kamu Pakai Apa yang Kamu Pahami Untuk Menanggapinya Jangan Pakai Otaknya Orang Lain Tapi Pakai Otakmu Sendiri Pakai Pahamu Sendiri Pakai Iman Sendiri Di situ Kalau Kamu Mau Pakai Pemahaman Orang Lain Lebih Bagus Orang Lain Itu Kesuruh Sama Saya Saya Gitu Makanya Tadi Dari Awal Saya Bilang Tentukan Posisimu Islam Atau Yahudi Atau Aliran Yang Lain Di situ Oke Bro Silahkan Sudah Jelas Dalam Pemahaman Islam Tidak Ada Yang Setara Penciptaan Adam Sama Dengan Penciptaan Adam Apakah Yesus Dan Isa Itu Sama Sama Satu Pribadi Dua Perspektif Menurut Islam Apa Isa Itu Atau Yesus Adalah Nabi Tetapi Menurut Pemandangan Anda Yesus Itu Adalah Tuhan Jadi Isa Itu Adalah Yesus Satu Pribadi Dua Pandangan Dua Pandangan Sudut Agama Itu Menurut Saya Apapun Itu Isa Adalah Yesus Isa Isa Itu Isa Bahasa Arab Isa Bahasa Aramaik Yesus Yesus Adalah Bahasa Greek Yunani Jadi Apakah Isa Dengan Jesus Sama Satu Sama Satu Pribadi Dua Pandangan Karena Anda Menganggap Itu Adalah Satu Harekat Dengan Allah Sementara Umat Islam Menganggap Itu Adalah Nabi Hanya Nabi Tidak Mungkin Seorang Nabi Meranggap Sebagai Tuhan Ya Jadi Begitu Ya Makanya Dalam Ayut Pasal 11 Ayat 7 Jangan Pernah Mentakwilah Hakikat Allah Akibatnya Begini Begitulah Ya Itu Menurut Pandangan Saya Anda Boleh Percaya Sama Saya Boleh Tidak Ini Pandangan Saya Ketika Manusia Yang Mempunyai Keterbatasan Pikiran Untuk Menjangkau Tuhan Tuhan Itu Tidak Bisa Dijangkau Ya Ketika Manusia Mencoba Mendefinisikan Apa Hakikat Allah Yang Adanya Pertentangan Itu Yang Terjadi Dalam Konsili Nisya Dimana Ada Banyak Pertentangan Tentang Hakikat Allah Sudah Dibilang Dalam Ayu Pasal 11 Ayat 7 Jangan Jangan Kamu Apa Namanya Istilahnya Menjabarkan Itu Hakikat Allah Karena Dalam Islam pun Tidak Boleh Ya Penutup Saya Aku Adalah Rahasiaku Manusia Adalah Rahasiaku Allah Itu Rahasia Allah Manusia Juga Rahasia Allah Demikian Ya Bro Erben Karena Waktunya Sudah Malam Saya Mau Ajak Anda Besok Diskusi Jadah Jam 9 Bisa Nggak Sebentar Saya Tanggapi Dulu Tidak Satu Besok Datang Kesini Kau Ceritakan Tentang Adam Iya Ini Sudah Malam Tapi Saya Tanggapi Dulu Masa Kamu Maksud Aku Janganlah Kamu Berak Tapi Kamu Enggak Cebok Bagus Harus Harus Kita Tanggapi Dulu Supaya Dewasa Yang pertama Saya Katakan Isa Bukan Yesus Itu Terbukti Apa Buktinya Bagi Kalian Isa Dicipta Bagi Alkitab Yesus Itu Bukan Dicipta Tapi Firman Menjadi Manusia Saya Saya Percaya Kepada Alkitab Karena Alkitab Jaraknya Dengan Quran Itu Kurang Lebih Dengan Nabi Anda 500 Sampai 600 Tahun Bahkan Kalau Kita Mengacu Kepada Quran Yang Dikodifikasi 1924 Di Al-Asar Mesir Oleh Sekolar Muslim Maka Jaraknya Itu Ribuan Ribuan Tahun Di Situ Jadi Itu Perbedaan Isa Dengan Yesus Kelahirannya Berbeda Cara Kehamilan Maria Berbeda Di Kitab Anda Itu Ditiup Dari Prajaha Di Kitab Kita Tidak Seperti Itu Tempat Kelahirannya Berbeda Kehidupannya Berbeda Kematiannya Berbeda Pengajarannya Berbeda Dan Saya Katakan Ajaran Yesus Di Dalam Alkitab Jauh Sangat Detail Daripada Isa Di Dalam Quran Maka Saya Katakan Dari Sekian Banyak Perbedaan Itu Maka Tidak Bisa Disama-samakan Yang Kedua Saya Setuju Dengan Yang Buruk Katakan Tuhan Tidak Bisa Dijangkau Oleh Pikiran Manusia Dan Kami Mengakui Itu Bahwa Tuhan Tidak Bisa Dijangkau Alah Bapak Itu Tetapi Dialah Yang Menjangkau Kami Manusia Bagaimana Cara Alah Menjangkau Dia Menyatakan Diri Melalui Teopani Dia Menyatakan Diri Melalui Malaikat Melalui Suara Dan Puncak Dari Semuanya Dia Menyatakan Diri Kehendak Rencananya Melalui Sang Firman Yang Menjadi Manusia Itulah Yesus Kristus Jadi Bukan Kami Yang Menjangkau Allah Tapi Allah Kamilah Yang Menjangkau Kami Melalui Kehadiran Yesus Itu Yang Kedua Yang Ketiga Bro Tadi Mengatakan Konsilin Seya Banyak Pertentangan Disini Ada Bro Salah Sejarah Karena Konsilin Seya Itu Justru Respon Gereja Terhadap Beberapa Pendapat Pendapat Yang Keliru Jadi Bukan Di Konsilin Indonesia Itu Banyak Pendapat Bukan Justru Konsilin Indonesia Itu Adalah Kebulatan Pendapat Gereja Untuk Menanggapi Kelompok Kelompok Bidat Bidat Sekte Sekte Yang Menyimpang Dari Kekristianan Jadi Bukan Konsili Itu Yang Menghasilkan Banyak Konsep Ya Bukan Tapi Itu Menghasilkan Satu Konsep Teologis Yang Benar Menyikapi Konsep Konsep Yang Keliru Di Luar Gereja Tapi Mirip Dengan Gereja Baru Kalau Berkatakan Alam Muslim Itu Tauhid Setau Saya Tauhid Menyikutukan Sebenarnya Yang Banyak Dijadikan Satu Karena Tauhid Itu Bukan Satu Tapi Menyatukan Tauhid Itu Bukan Esa Disitu Ya Karena Kalau Satu Itu Setau Saya Ahad Ya Ahad Bukan Tauhid Itu Saja Bro Oke Selamat Tidur Aku pun Tidur Besok Jam Sembilan Sangat Bagus Bawa Ilmu Bawa Teman Kalau Diskusi Gini Enak Sekali Oke Aku Tunggu Besok Jam Sembilan Aku Cuma Titip Penciptaan Adam Ya Penciptaan Adam Besok Bro Bawa Silahkan Bawa Datanya Besok Aku Kumpulkan Datanya Iya Kalau Untuk Penciptaan Adam Itu Bagiannya Domba Lairo